Empat bulan menganggur, para pekerja seni di Kabupaten Pekalongan sening siang mengadu ke Bupati. Aksi ini dilakukan karena hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib pekerjaan mereka, terkait peraturan di masanya normal. Audiensi antara para pekerja seni dan Bupati Pekalongan Asip Kolpihi digelar di pendopor rumah dinas Bupati Pekalongan. Hadir perwakilan pekerja seni dari berbagai komunitas seperti komunitas kendang, player organ, wedding organizer, jasa sound system, penyanyi, MC, fotografer, video shotting, dan bidang event lainnya. Tim perwakilan pekerja seni Kabupaten Pekalongan mengaku sudah hampir 4 bulan mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya karena terdampak pandemi COVID-19. Di antara mereka pedali profesi dengan berdagang mie ayam, cilok, bahkan ada yang menjadi kulih bangunan. Dalam kesempatan audiensi dengan Bupati inilah para pekerja seni menyampaikan aspirasinya terkait dengan nasib profesi mereka. Mereka menginginkan kejelasan kapan bisa memulai aktivitas mereka dalam menggelar event terutama hajatan. Mereka selama ini khawatir dengan pihak terkait yang membubarkan event di tengah acara, bahkan tidak memberikan izin terkait kegiatan para pekerja seni. Para pekerja seni menginginkan adanya peraturan baru menghadapi tatenan new normal, terutama penyelenggaraan hiburan dan kesenian. Pengadakan audiensi sama Bupati itu yang sudah-sudah, jadi tidak sinkron antara Bupati dengan pihak polisi yang berbubah. Jadi Bupati pas acara di Cunet itu menghadapi hajatan boleh dimulai, tapi pada real kenyataannya di lapangan, jadi para pekerja, para bisnis, usaha yang ada di lapangan seperti layo, sound system itu masih dilarang. Alasannya itu hanya dari pihak desa itu takut nanti disetegur oleh pihak kepolisian dan sama polisi atau sama pihak terkait. Dari audiensi ini, para pekerja seni berharap mendapat kepastian untuk memulai profesi mereka dalam semua event di Kabupaten Pekalongan. Mereka akan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti penggunaan masker dan menyediakan hand sanitizer dalam setiap event. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.